Bawa koma Pasca viralnya video pengakuan Tentang dugaan pelecehan seksual Saat bimbingan skripsi Mahasiswa jurusan hubungan internasional Universitas Riau telah melapor ke polisi Pada Jumat 5 Oktober Namun sehari berselang Giliran dekan visip Universitas Riau Syafri Harto yang mengadu ke polisi Didampingi penasihat hukumnya Syafri melaporkan balik korban Atas tuduhan pencemaran nama baik Melengkapi dokumen Tugas berat kini berada di Punda Kepolisian Dalam program Sapa Indonesia Malam Sabtu 6 Oktober Kasat Reskrim Poresta Pekanbaru Kompol Juper Lombantoruan Memastikan proses penyelidikan Akan berjalan seimbang Nah nanti prosesnya kan Tidak akan bersinggungan Maksudnya apa yang dilaporkan korban Itu yang kita tangani Dan yang akan dilaporkan Setelah korban kita akan tangani Yang akan kita bentuk di tim lain Jadi gak akan saling beririsan Jadi tetap bodohnya bisa berjalan Mencuatnya pengakuan dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus Universitas Riau Ternyata juga memantik pengakuan lain Meski belum bisa dipastikan kebenarannya Nah hal tersebut yang pada akhirnya ketika saat ini Video pengakuan atau video speak up dari korban itu going viral Dan sangat banyak sekali antusias dari orang-orang Itulah yang pada akhirnya membuat banyak sekali korban-korban yang akhirnya mau speak up Atau teman-teman korban di masa lalu yang bilang Seperti komen-komen seperti Iya dulu teman kakak juga merasakan hal yang sama Tapi di masa lalu itu belum ada sosial media Belum ada tempat berani untuk mengadu dan lain sebagainya Karena Mbak Sofi kita tahu bahwa Saat ini yang kita lawan atau yang kita gugat itu bukan sembarangan Tapi juga mengancam proses akademik kami Kepolisian direncanakan memulai penyelidikan pada Senin besok Korban yang mendapat penampingan LBH Pekanbaru Akan fokus ke pemulihan mental akibat trauma dan ketakutan LBH Pekanbaru juga mendorong polisi segera menyelidiki kasus ini Pertama LBH Pekanbaru fokus dalam pemulihan korban Yang saat ini mengalami trauma dan ketakutan Kita juga bekerjasama pada PT, PPA, Kota Pekanbaru Yang juga sudah mendampingi korban sejak awal Nah itu yang upaya yang fokus kita akan lakukan dalam waktu ketika ini Publik tentu kini menanti Apakah polisi dapat mengungkap kebenaran kasus dugaan pelecehan seksual di kampus UNRI? Tim Liputan, Kompas TV